Terima kasih 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 Istri saya menghilang dari rumah sakit Apa? Menghilang? Kok bisa sih mas? Ini gawat mas Kalau sampai kasih sadar dan bilang ketemuan telah kejadiannya sebenarnya Kita bisa hancur mas Aku harus bisa nemuin istri kamu secepatnya mas terima kasih telah terima kasih Keadaan Bukasi ini bagaimana? Waduh, masak lo Bapak, kagak pake deh Pak Kagak pake panjil-panjil dokternya Yang ada untuk keluarga Bukasi ini Duduk kita yang kagak-kagak Kita ditangkapin, nyulik ini Bukasi Yang datang itu kan Bukasi, datang sini sendiri Masa kita yang dituluh menculik Yaelah sih Bapak Otaknya jangan cetek dong Bapak Nih Pak, emangnya ada yang liat Keluarginya ini Bukasi Bukasi kucuk-kucuk datang kemari Sendiri, nah ada Ada yang liat, kagak apaan? Nah, bayangin aja sendiri ya Kita mau ngoceh apa aja Bapak bebusan ya, kagak bakal nih percaya Mana untuk keluarga ya, buncinya Amit-amit sama kita, minta ampun ya Pak ya Yang pasti kita Bakal dituduh macam-macam Tau emangnya, ha Ribut yang ada urusan Gini aja Bu, sekarang Bela coba telepon ke Jojo Dan Bela bakalan bilang kalau Ibu Kasih Tiba-tiba datang, Bela bakalan minta Sama keluarga itu, suruh jemput Ibu Kasih Karena Bela gak mau lagi ada masalah Sama keluarga itu, Pak Gitu ya Bela tekan bentar ya Keder dia gue Sebenernya, apa yang mau dikatakan sama Bu Kasih ya? Ya Allah Kira-kira mama kalian ada di mana ya? Apa dia baik-baik saja? Kenapa sampai sekarang aku belum ada perintahnya? Sabar ya, Mas Jojo Mas Jojo, ada telpon nih katanya mau bicara sama Mas Jojo Halo? Halo Jo, ini Bela Saya gak mau ngomong panjang lebar Saya cuma mau bilang sama kamu, tolong sekarang juga kamu datang ke rumah saya Ada ibu kamu di rumah Gimana caranya mama saya ada di rumah kamu? Apa yang udah kamu lakuin ke mama, ha? Awas ya Kalau sampai terjadi apa-apa sama mama saya Saya gak mau berantem sama kamu Dan sekarang Saya minta sama kamu, tolong kamu datang ke rumah saya Satu hal lagi Saya gak pengen di rumah saya ada keributan Saya juga gak mau keluarga kamu bisa ngehina keluarga saya lagi Halo? Halo? Jo? Gimana? Sudah ada kabar dari mamamu kan? Mamamu baik-baik saja kan? Mama ada di rumahnya Bela sekarang Dan Bela menyuruh kita untuk menjemput mama Apa? Kasih ada di rumah Bela? Gawat Aku harus buru-buru ke sana Yaudah ayo cepetan Tunggu apa lagi Ayo Saya juga gak ngerti Tapi dia bisa ke rumah Bela Lalu Kasih udah bilang apa ke Bela mas? Saya juga gak tau Tapi kita harus pastiin Kita harus berangkat ke rumahnya gadis sampung itu Yuk Bila cinta Tak lagi untuk Kenapa mama pergi ke rumah Bela ya? Kalau mama memang udah sembuh Kenapa dia gak langsung pulang ke rumah? Kok malah dia pergi ke rumah Bela sih? Gak tau gue juga Atau mungkin mama marah banget sama Bela Terus nemuin Bela Karena Bela udah bermainin kita berdua Gue rasa bukan karena itu Pasti karena ada alasan lain Mama kan masih koma Dokter aja gak tau Kapan mama akan sadar dari komanya Tapi tiba-tiba aja Mama sadar dan pergi ke rumah Bela Pasti ada motivasi lain Motivasi besar yang bikin mama ngelakuin hal itu Siapapun Orang yang terani Doanya akan terkabul oleh Allah Dan sekarang Setelah kejadian ini Aku akan berdoa sama Allah Semoga Allah membuka mata hati kamu Dan semoga Membuang semua kuncian kamu terhadap aku Lu bener, Raph Mama dateng ke rumah Bela Pasti mama lagi marah sama Bela Karena mama tau apa yang udah Bela lakuin ke lu sama gue Ya elah Pengisannya kok kagak bangun-bangun ya Bela Bagaimana Lu udah nelpon terus si Pak Jojo Udah Bu Sementara lagi mereka akan datang kesini Buat jemput ibu kasih Bapak Mama tidak masalah Mereka mau datang Mau tidak juga Tapi kalau sampai datang kesini Terus bikin keributan Yang selama ini Bapak diam Bapak tidak akan diam Bapak Pasti akan menegur mereka Bapak tenang aja Pak Bela udah ngeyakinin Jojo Bela udah bilang sama Jojo Kalau jangan sampai ada keributan lagi di rumah ini Dan Bela juga gak mau Kalau keluarga mereka ngingina keluarga kita Ya bagus kalau begitu Bapak gak usah buang energi kan Bapak Kayaknya untuk mereka Ayo Mama saya mana Ada di kamar saya Ayo Ya Allah ya Robi Untuk orang main nyelonong nyelonong aja Kagak permisi sama kita Pak Pak dikipi dikata kita Dede mit kali ya Kagak keliatan gitu Alhamdulillah Untuk orang ya Katanya orang kaya pada sopan-sopan Katanya taunya Borok-borok Udah Bu Biarin aja Masa dipedelin ya Biar saya miksa dulu Gimana keadaan mama saya dok Tidak perlu khawatir Kondisinya cukup stabil Dia hanya kecapean saja kok Tapi biar bagaimanapun Ibu kasih tetap harus dibawa kembali ke rumah sakit Karena dia masih butuh istirahat total Selain itu juga Kalau di rumah sakit Kita bisa mengawasi Dan memberikan pertolongan pengobatan Dengan lebih baik Nah, 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 nah Dia main pergi aja Masya Allah Amin-amin Jambang baik Dasar gak punya sopan santun Dia dateng main dateng Pergi main pergi Kagak bisa dibiarin nih Udah Bu, biarin aja Aku rasa ada yang disampein sama Ibu Kasih Cuman dikebur pingsan Kira-kira apa ya? Raph, bantu gue! Bela Terima kasih banyak atas bantuannya ya Sama-sama Ibu Sari Emang udah seharusnya saya nolong Ibu Kasih Karena Ibu Kasih juga baik sama saya Dan Ibu Kasih tuh orang yang baik Sebenarnya Kasih udah ngomong apa aja sama si Bela Coba aku tanya sama dia Pak, emang Dan setelah kejadian ini Kita tidak lagi berhubungan sama mereka Bela, ini beneran ya Bela Lahir batin Ibu Kagak mau lagi berurusan Sama yang namanya orang kayak yang sombong Yang belagu Cuman karena mereka punya duit segudang Terus petantang petenteng Seenak kudelnya sama orang lain Ya Allah, ya Robi Amit, amit Jabang bayi Kagak mau Ibu lagi berurusan sama orang kayak-kaya mereka tuh Amit dia Iya Bu Ibu tenang aja ya Bela janji Bela gak akan ada urusan lagi sama mereka Bagus deh Emang kudu begitu Bagaimana dokter? Keadaan Kasih? Ibu tidak usah khawatir Kondisi Ibu Kasih sudah stabil Dia cuma perlu banyak istirahat Dia akan baik-baik saja kok Alhamdulillah Sialan Ini tidak boleh dibiarkan Gimana keadaan Kasih, Mas? Kita dalam bahaya, Tari Kasih sudah sadar Kok bisa sih, Mas? Gimana caranya? Saya juga ngerti Tapi dia bisa ke rumah Bela Lalu Kasih sudah bilang apa ke Bela, Mas? Saya juga gak tahu Tapi kita harus pastiin Kita harus berangkat ke rumahnya Gari Sampung itu Yuk Iya, Mas Ma Ayang Joe sama Raffi harus pergi Kita harus pergi ke Wata Kalian pergilah Ayang masih mau disini Ayang masih mau menemani mama kalian Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya mau tanya semakam Kenapa istri saya datang ke sini Apa yang dibilang semakam? Dia gak bilang apa-apa dengan saya Waktu dia datang Dia keadaannya langsung pingsan Bila cinta Saya kasih cerita sama siapapun Tentang si Bela Yang sebenarnya siapa Saya tidak akan tinggal diam Saya akan bertindak Untuk menghabisi si Bela Bagaimanapun caranya Ada apa ya sebenarnya Sampai Ibu Kasih datang ke sini Dalam keadaan sakit Pasti ada alasan yang penting banget Sampai Ibu Kasih Bela-bela lain banget Buat datang ke sini Ya Allah Kira-kira apa ya alasannya Ngapain lagi kamu Lagi ngayal Pasti lagi ngayalin yang gak-enggak ya Pasti kamu mikir Dengan datangnya Ibu Kasih ke sini Dengan keadaan sakit Kamu bisa masuk lagi Ke keluarga mereka Dan bisa mendapatkan Raffi dan Jojo Ya ampun Bela Jangan mimpi deh Terlalu tinggi Cukup Lin Aku sekarang udah gak punya Urusan lagi sama mereka Dan aku minta sama kamu Tolong kamu jangan pernah Bawa-bawa nama aku sama mereka Ya sewek Tapi bener kan Pak Suri Ngapain ya Pak Suri Di sini Saya mau tanya semakam Kenapa istri saya datang ke sini Apa yang dibilang semakam Dia gak bilang apa-apa dengan saya Waktu dia datang Dia keadaannya langsung pingsan Jadi Saya langsung hubungin keluarga Bapak Dan keluarga Bapak langsung jemput Ibu Kasih Saya udah ngelakuin apa yang harus saya lakuin Dan Ibu Kasih dijemput dengan keluarga Bapak Dalam keadaan baik-baik aja Jadi saya minta sama Bapak Tolong Bapak tinggalin tempat ini Karena saya udah gak punya urusan lagi dengan keluarga Bapak Bagus kalau begitu Saya peringatkan sama kamu Jangan sekali-kali lagi mempermainkan keluarga saya Atau mendekati keluarga saya Kamu tahu Saya tidak pernah main-main dalam hidup ini Saya akan membuat kamu menderita semua hidup Kamu Acik Bela mungkin gak ingat apa yang diceritain sama Bu Kasih Tapi aku ingat Dan itu bisa membuat aku Memanfaatin Untuk dapetin duit Mas Gimana mas Apa Bela udah bilang sesuatu mas Kasih gak bilang apa-apa sama Mas Bela Kayaknya gak mungkin deh mas Kalau Kasih gak bilang apa-apa ke Bela Mungkin Bela yang bohong mas Tari aku yakin Bela itu gak bohong Sekarang yang perlu kita khawatirkan adalah Kasih Mas Tapi sebenarnya aku heran deh sama kamu Kenapa sih kamu tuh kelihatannya benci banget sama Bela Ya aku tahu sih Bela memang deket banget sama Bu Sari Tapi kayaknya kamu gak perlu sebenci itu deh mas Kamu gak ngerti sih Coba kalau posisi kamu jadi aku Aku benci banget sama si Bela Enggak Sekarang aku gak khawatir sama Rami Karena udah ada gantinya Tapi sekarang aku khawatir sama Jojo Sepertinya dia masih mencintai si Bela Nah udah lah kita pergi yuk Aduh Munyak banget sih titipan belanjaan Bang Supri Gak tahu apa hari lagi puasa Aus Lemes 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 Aduh lapor Aus Lo kenapa sih Hahahaha Kake juga HP Main bencong tetep aja bencong Lu mau bawa kemana ke kiri ke kanan Tetep aja melintir Sonok mari Bencong Hat Lanci iones Hari ini masih ribet aja belanja ke pasar Kalah Sirt Li lu ngapain sih timun suri kemari eh eh lagi puasa nggak boleh berantem jangan sampai mencet gue emosi gue kagak mau emosi ya aduh astagfirullahaladzim sabar 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 gue kagak mau pahala gue hilang udah gue cabut gua hahaha eh kayak racun jangan belakai gila lu soalim hahaha so lempang hidup lu tetep aja mencong hahaha eh bentar ya gue ngasih naap sama lu main jalan aja gak sopan lu ya iya kan gue udah bilang sama lu kagak boleh berantem berulang puasa ntar gue emosi jadinya emosi emosi bud ada lagunya jagalah hati jangan kau nau dai eh eh jagalah hati lentera hidup ini nggak boleh berantem iya iya bener 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 gue tau banget lagunya cuman lu kurang ada terakhirnya yang genjeng-genjeng nih genjeng-genjeng ini genjeng-genjeng lu rasain lu iya iya tapi kok gue dikelepah udah ribet amel lu ntar lama-lama puasa gue batal gue cabut eh eh kayak racun sombong amat lu wei mama iya halo iya saya sendiri apa iya 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 terima kasih atas informasinya iya telepon dari siapa mas dari rumah sakit katanya kasih sudah sadar apa kasih udah membaik aduh mas ini gawat mas kalo sampe kasih sadar dia bisa cerita ke semua orang tentang kejadian yang sebenarnya mas kejahatan kita bisa kebongkar iya betul katakan nanti takutnya dia ngobongkan rahasia kita terutama kalo sampe dia bilang soal bela siapa sebenarnya mas itu ada pak susilo ngapain mereka kesini gak tau tapi mendingin kita samperin dulu ya mas pak surya pak susilo gimana keadaan istri bapak apa istri bapak sudah ditemukan istri saya sekarang udah di rumah sakit pak iya udah ditemukan syukurlah kalo begitu jadi kita tidak perlu menunda apapun kan rafi iya om lo gak usah khawatir setelah mama keluar dari rumah sakit kita akan segera bertunangan bagus bagus lah kalo begitu gimana nih masa pertunangannya rafi sama aurl harus menunggu kasih sembuh sih tapi aku gak mungkin lebih adil kasih sembuh bisa bahaya buat aku oh oh iya aurl rafi sebaiknya kalian ke butik untuk mencari baju-baju kalian untuk petunangan nanti ya iya pak erl ah pak om aku pergi dulu ya pas susilo sebaiknya kita ngobrol di kantor saya silat Bella tunggu jangan pergi dulu bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku syukurlah rafi udah nentuin pilihannya dikeliatan lebih dewasa sekarang tapi tuanak cepet banget sih berpindah ke lain hati kamu juga gak perlu ngajak aku aku tau siap aku Nel juga tau apa yang harus aku lakukan aku rasa bukan aku yang butuh permohonan ampun dari Allah tapi kamu bagus deh daripada nasibnya kayak gue apa artinya mimpi gue ya? apa artinya mimpi gue ya? dienang aku 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 Bela Kamu jahat Jo Kamu tegak nyakitin saya Bela tunggu Jangan pergi dulu Ah Udah amat ya Ngapain juga Gue mesti mikirin Bela Kayak gak ada cewek Lena aja Raph, biasanya kalo hangat kamu mana? Ah, palingan cafe Wah, sama banget dong Aku juga tuh sukanya nongkrong di cafe Cafe favorit aku, Star Cafe Kamu mesti nyobain deh Tempatnya seru banget Iya, aku juga sering kesana kok Suasananya seru Udah gitu orang-orangnya juga asik Terus enak banget lagi kalo buat nongkrong Wah, sekali-sekali tuh kita harus nongkrong bareng ya Kamu sama temen kamu, aku sama temen aku Terus kita buat small party gitu Pasti seru banget, ya gak? Seru tuh Ayo aja Gimana kalo sebelumnya kita nonton film Demis dulu? Kamu tau kan? Ya tau dong Filmnya Stephen King kan Aku ngefan banget sama dia Dia tuh kalo buat film selalu total Udah gitu Pasti seru film-filmnya Iya, dapet temen aku filmnya bagus banget deh Tapi aku pengennya nonton di bioskop Habis kalo di rumah, sound systemnya gak enak, gak seru Gimana kalo dari putih Kita langsung nonton Mau gak? Boleh ya Ya udah yuk Gue gak nyangka Ternyata Aurel orangnya asik juga Bahkan lebih asik daripada Bella Dia punya hobi yang sama Dan Dia beda sama cewek-cewek yang lain Dia gak berserjaim dan selalu cerian Saya bener-bener cinta sama kamu Saya gak bisa mencintai orang lain lagi Saya cuma cinta sama kamu Saya juga cinta sama kamu Ternyata bener Ternyata bener apa yang mereka bilang tentang lu Lu cuma cewek murahan yang rayu cowok-cowok untuk kedapetin duitnya aja, Bang Selama ini Saya cuma mempermainkan kamu Seperti kamu udah mempermainkan saya Jadi sekarang lu takut ya ketemu sama gue Dan lu berusaha mengindah dari gue Iya Lu sadar kan Lu siapa Lu cuma penjual saatnya jalanan, Bella Ingat Ibu kasih Bella Lu kenapa sih Gue perhatiin Kayak lagi sedih banget Lu punya masalah lagi Terus kenapa ya Tadi pagi lu gak jualan Aku baik-baik aja kok, Lan Aku emang gak jualan tadi pagi Soalnya Ibu kasih dateng Aku juga gak tau, Lan Subuh-subuh Ibu kasih ada disini Nungkap juju kemari Masa Allah Pati ada masalah nih Bukannya dia lagi koma Sekarang dia udah sadar Dia udah gak koma lagi Aku juga gak tau Abis dari rumah sakit Dia langsung kesini Dan dia gak sempet ngomong apa-apa Karena dia keburu pingsan Aneh Tapi yang penting Sekarang ibu kasih udah gak ada disini Dia udah kembali sama keluarganya Dan aku udah gak mau lagi berhubungan sama keluarga itu Aku capek, Lan Aku gak mau ada urusan lagi sama Jojo, Rafi, dan keluarganya Sekarang lu mendingan banyak bersyukur sama Allah Jangan lupa juga berdoa Minta perlindungan Lu dijauhin dari orang-orang yang pengen berbuat jahat sama lu Dan seperti yang gue bilang tadi Bersyukur Karena apa? Karena Rafi sama Jojo udah bebas Dan jauh dari keluarga lu Oke? Iya, Lan Rafi Eh, Gi Waduh Siapa nih, Raf? Cokup juga Oh iya, kenalin Ini Aurel Dia calon tunangan gue, budu Calon tunangan lu? Halo, Aurel Hai, gue Kiki Raf, aku milih-milih dulu ya Kamu ngobrol aja gak apa-apa kok Bentar ya Ya udah Raf Baru beberapa hari gak ketemu Lu udah main tunang-tunangan aja Cek, cek, cek Lu emang orangnya penuh kejutan ya Lo yakin Lo yakin nikah sama dia? Iya lah gue serius Kenapa enggak? Dia itu cantik Baik lagi Udah gitu dia orang yang menyenangkan Terus, Bella gimana? Kan lo bilang Lo cinta mati sama dia Gue gak cinta sama Bella, bro Perasaan gue sama Bella kemarin Itu salah Gue cuman penasaran aja sama dia Gue penasaran kenapa bisa Dia bisa bikin jatuh cinta si Jojo Dan bikin Jojo jatuh hati Dan patah hati kayak gitu Ternyata Bella itu sama aja sama cewek-cewek yang lain Dia itu cewek yang gak patah dicintai Ya udah lah Akhirnya lu sadar juga Kalau gitu good luck buat hubungan lu sama Aurel Raf, kalau yang ini gimana? Bagus banget malahan Pasti kamu cantik banget kalau pake gaun ini Yaudah, aku ambil yang ini ya Ma Ma mau ngomong apa? Cikgu Kasih Maksud kamu apa? Katakan gak sih? Bila cinta Tak lagi untuk Kasih Kamu harus buat menghadapi semua ini Bangun sayang Ibu ingin kamu sadar lagi Bangun sayang Bangun manak Sebaiknya Ibu jangan ganggu Bukasi Mungkin Ibu tunggu saja di rumah Biarkan Ibu kasih istirahat Ya Dokter Kalau saya di rumah Saya juga gak tenang Pikiran saya ke dia terus Ibu tidak usah khawatir Insya Allah Dia akan baik-baik saja kok Ya Kasih Kamu sadar nak Kamu sadar sayang Alhamdulillah ya Allah Kalau kamu ingat doaku Alhamdulillah Mama 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 Lajiku Ma Mama ngomong apa? Lajiku Kasih Maksud kamu apa? Katakan kasih Kasih Kamu berbicara apa? Katakan gak sih Ibu gak ngerti Bangun gak sih Bangun Mama 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 Kasih Bangun Bangun Kamu ngomong Apa Kasih Kamu ngapain datang kesini? Saya kesini cuma pengen ngasih tahu sesuatu sama Bapak Sesuatu yang pengen banget Bapak ketahui Ini berhubungan dengan istri Anda Ibu Kasih Apa? Tentang apa? Sabar dong Pak Saya pasti bakalan ngasih tahu ke Bapak kok Karena saya tahu ini sesuatu yang sangat penting buat Bapak Ini berhubungan dengan sesuatu yang dikatakan sama Ibu Kasih kepada Bela sebelum Ibu Kasih pingsan , ya mungkin Bela gak begitu ingat Soalnya ingatan Bela emang agak lemah Tapi saya masih ingat semuanya Pak Kamu jangan macam-macam Cepat katakan ada apa? Saya bakalan ngasih tahu ke Bapak Tapi Itu harga informasi yang Bapak butuhkan Soalnya gak ada yang gratis Pak Baiklah Saya akan tuliskan cek buat kamu Dan ini saya kira jumlah yang cukup ya? Nih, sekarang cepat katakan Bapak dengar baik-baik ya? Ibu Kasih cuma bilang dua kata Kalung dan Laci Alas Ya ampun Panik banget sih Emang sebenarnya arti kalung sama Laci apaan sih? Bodoh amat deh Yang penting sekarang aku udah dapet duit dari Pak Surya Dan sekarang aku bisa belajar-belanja deh Sudah ketemu Jo? Belum ya Apa mungkin Mama itu cuma mengada-ngada? Mungkin aja pikiran emang masih kacau Nggak mungkin Mama kamu nggak mungkin cuma mengada-ngada Pasti ada apa-apa di kamar ini Coba kamu periksa lagi Kali ini harus lebih teliti ya Kalau Laci itu sudah diperiksa belum? Belum ya Jo pikir ayah udah periksa Kamu nemuin apa Jo? Tidak ada apa-apa ya Cuma kalau nggak penting Apa yang kalian lakukan disini? Tidak ada apa-apa kok Pak Tadi Jo kira disini ada barang yang jatuh Makanya Jo kesini Ya kan Neyang? Iya Bella Sekarang kamu pilih satu cincin Yang mana aja yang kamu suka Saya mau menghadiahi kamu sebuah cincin Yang akan mengikat kita berdua Untuk selamanya Bel Gue nggak habis pikir Kenapa dalam situasi seperti itu Mama sampai bela-belain datang ke rumah cewek matre itu Cuma buat kalau nggak penting ini Itu pasti Lina Sebentar Lin Lo bisa dapetin apa yang menjadi milik lo Tapi gue harap Lo pergi jauh-jauh dari keluarga gue Bela udah menyentuh hati gue Dia udah buat gue jatuh cinta sama dia Dan sekarang dia udah ngancurin juga hatiku Kalau bela bener cucunya ibu Sari Berarti musuko yang sebenarnya masih hidup Aku nggak mungkin bisa ngedapetin hartanya ibu Sari Dan Surya juga bisa terdepak Dasar pengganggu Bela Mas kamu Saya sudah bilang sama kamu kasih Kalau saya akan menyingkirkan siapa saja yang menghalangi aku Untuk mendapatkan semua kekayaan Mas kamu Ngomong sama siapapun tentang sebega sebenarnya Aku akan menghabisin kamu Bila aku Baik untukmu Bila dia Bahagia dirimu Aku akan pergi Meski hati tak akan Rila Terima 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 Terima